Pemirsa di tengah gegap gempita pembangunan kota metropolitan Jakarta, siapa sangka kota ini masih menyimpan potret miris masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan sebagian dari mereka terpaksa memilih kolong jalan tol sebagai tempat tinggal. Persoalan ekonomi lagi-lagi menjadi alasan klasik. Dalam segmen Minutes to Midnight kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat bagaimana suasana malam di bawah kolong jalan tol Angke, Jelambar, Jakarta Barat bersama rekan kami Marshalina Gita. Selamat malam Marshalina Gita, silakan. Selamat malam Gadis dan juga Pemirsa. Tadi seperti yang sudah Gadis sampaikan bahwa memang dalam segmen Minutes to Midnight kali ini saya akan menggambarkan bagaimana sebenarnya sisi lain dari ibu kota Jakarta. Sekarang saya tepat berada di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Tepatnya saya berada di bawah tol Angke. Mungkin memang kalau misalnya kita melihat ini tidak ada yang aneh. Tapi siapa sangka bahwa ternyata di bawah tol Angke ini ada kehidupan di dalamnya. Kita akan mencoba untuk langsung melihat ke dalamnya bahwa seperti ini situasinya. Bahkan kalau misalnya kita melihat di sini ada tempat makan dan untuk masuk ke dalamnya saya harus menunduk seperti ini. Saya harus jongkok terlebih dahulu untuk bisa menggambarkan kepada Anda Pemirsa bagaimana situasi yang berada di bawah kolong tol Angke ini. Seperti ini situasinya saya harus jongkok terlebih dahulu. Namun kalau misalnya kita melihat memang di sebelah kiri dan juga sebelah kanan saya ini ada tempat tinggal. Bahkan saat ini masih selamat malam Mas. Sekarang ini pukul 11 malam namun memang masih banyak aktivitas warga di sini. Ada warung dan juga di sini memang tempat tinggal untuk warga yang ada di sini. Kemudian untuk beristirahat. Memang jalannya harus seperti ini karena persis sekali berada di bawah tol Angke. Ini saya masih harus tetap menunduk, harus tetap jongkok. Ini sekitar 1 meter mungkin ya atau 1,5 meter dari badan saya harus seperti ini. Dan seperti ini situasinya. Nah ini saya baru bisa berdiri lagi. Karena ini adalah yang satu sebelah kiri ini tol yang akan mengarah ke wilayah Grogol. Dan satunya lagi ini adalah tol yang kemudian mengarah ke arah Peluit. Selamat malam Mas, permisi. Nah seperti ini situasinya bahwa memang ternyata di bawah kolong jembatan ini masih banyak sekali ada kehidupan warga di dalamnya. Bahkan informasi yang saya dapatkan ada sekitar 100 lebih kepala keluarga yang tinggal di bawah kolong tol Angke ini. Ini situasinya ada warung makan mungkin kalau siang harinya ya. Nah seperti ini juga selamat malam. Ada salah seorang warga di sini. Halo ibu dengan ibu siapa? Ibu Mariam. Ibu Mariam. Ibu Mariam memang warga tinggal di sini? Iya. Sudah berapa lama ibu tinggal di sini? Sudah sekitar 15 tahunan lah. Sudah sekitar 15 tahun. Ibu rumahnya di yang sebelah mana nih ibu? Di sana, yuk main yuk. Oke, saya boleh lihat-lihat ya ibu ya rumahnya. Ini ibu sudah berapa lama ternyata tinggal di sini ibu? Ramalah. Sudah puluhan tahun memang? Sudah puluhan tahun saya. Cuman kan sering pindah-pindah gitu ya. Balik lagi ke sini. Asli memang warga sini? Asli orang sini. Asli orang sini. Asli Jakarta? Iya. Oh, ini benar-benar persis di bawah kolong tol ya ibu ya? Iya, iya. Ini gak takut bu tinggal di bawah ini? Enggak. Terus di sini apa saja biasanya ada aktivitas apa? Kalau gak salah saya dengar di sini ada sekolah juga bu? Ada sekolah gratis di sini ada. Berarti di sini pun juga ternyata ada sekolah yang didirikan oleh sebuah yayasan gitu ya ibu untuk warga yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini, buat yang sekolah tinggal di sini. Ibu rumahnya yang di sebelah mana ini ibu? Di sini, di sini pak. Oh ini rumahnya? Nah ini adalah rumah ibu Mariam. Kita akan melihat bagaimana situasi rumahnya. Oh selamat malam, lagi pada tidur. Ibu, kayak saya boleh ikut masuk ya ibu ya? Boleh, boleh silakan. Wah ini masuknya pun juga harus sambil menunduk seperti ini. Oh ibu ini tinggal sama siapa aja di sini ibu? Sama anak, sama cucu, sama cicit nih. Ibu boleh duduk di sini bareng? Boleh, boleh silakan, silakan pak. Permisi. Aduh maaf ya ini ganggu. Malam-malam. Boleh duduk sama saya di sini ibu? Iya. Ibu Mariam. Ibu Mariam ini tinggal. Di sini kan udah lama. Nah ini kesehariannya untuk kemudian menghidupi sehari-harinya, apa yang ibu lakukan? Saya berjualan, ya sedikit-sedikit apa adanya lah. Jualan nasi, uduh, kadang lontong, ada es campur, udah gitu aja. Buat ngidupin cucu-cucu saya. Tinggal di sini berarti berapa orang ibu yang ada di sini? Ada tiga keluarga. Tiga keluarga, siapa aja itu ibu? Bagas, Bagus, Nurul. Ini semua anak-anak ibu? Iya, cucu-cucu saya. Ini memang berarti tidurnya seperti ini ibu ya? Ya, tidurnya beginilah. Ini di belakang juga kamar? Iya. Oh, itu cucu ibu? Iya, cucu saya. Jadi seperti ini memang situasi dari tempat tinggal ibu Mariam. Ini dapur ya ibu ya? Berarti ini ibu kalau ibu berjualan setiap harinya di sini? Di sini, tiap harinya. Ibu, ini kan di sini banyak sekali yang tinggal ya ibu ya? Ada cucu, anak-anaknya. Ini enggak takut, bu. Tinggal ini karena persis banget kalau misalnya kita melihat. Tapi bagaimana lagi ya? Sebenarnya ya takut sih. Walaupun orang sini tambahnya daerah lawan, gimana ya? Itu. Ibu, kalau misalnya mandi ke toilet, gimana? Ada toiletnya di sini? Ada. Iya, ibu bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Terus kalau misalnya ini bu, listrik? Bayar berapa bu? Selaranya. Per kamar Rp50.000. Satu pintu. Oh, itu bayar ke siapa bu listriknya? Ada yang mintain. Terus kalau untuk air bersih, untuk minum, makan, beli. Satu pikul Rp8.000. Untuk air. Ya, untuk air minum. Untuk minuci, gitu. Untuk minuci, biasa pakai air itu aja, air sumur. Ibu Mariam, ini kenapa kemudian Ibu Mariam dan keluarga memilih untuk tinggal di bawah kolong jembat? Tapi saya orang susah, mau tinggal di mana lagi, nggak punya tempat tinggal lagi. Itu aja. Ibu punya KTP? Ada. KTP Jakarta, memang asli warga Jakarta sih ya. Sebelumnya sempat ada dari pemerintah mungkin kemudian untuk pindah, misalnya ke rusun atau gitu? Pertama, pernah dulu dipindah ke rusun, tapi nggak bisa buat usaha, jadi kembali lagi ke kolong lagi. Hmm, gitu. Kenapa? Ya, karena gimana ya? Caranya kagak ada. Berarti biaya ya, Bu, ya? Kalau tinggal di rusun lebih mahal. Mahal, mahal. Kita nggak ada buat bayarnya ke sana. Nah, ini memang kalau misalnya kita melihat seperti ini, kemudian salah satu sisi lainnya, salah seorang warga kemudian yang tinggal di bawah kolong jembatan Ibu Mariam. Namun, kita mesti juga akan melihat lagi bagaimana kemudian masyarakat lainnya kemudian yang tinggal di wilayah khususnya di bawah kolong tol ini. Nanti saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama dengan kami di Minute to Midnight. Nah, tadi kalau kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Ibu Mariam, saya akan kemudian menggambarkan kepada Anda lebih dalam lagi terkait dengan kehidupan warga yang berada di kolong tol Angke. Tadi memang ini suara dari kendaraan begitu terdengar sekali, karena memang persis sekali ini di atas saya adalah tol. Jadi masih banyak sekali lalu-lalang. Dan seperti ini, ini juga ada WC umum yang disediakan dari warga setempat. Kemudian juga memang ada beberapa warga yang memiliki WC sendiri. Nah, ini saya masih tetap harus menunduk lagi seperti ini, memang seperti ini. Akses yang harus saya tempuh dan juga warga tempuh. Ini di kiri kanan saya ini merupakan tempat tinggal. Karena memang mereka semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mariam, mereka memilih untuk tinggal di sini adalah karena balik lagi faktor ekonomi. Banyak warga di sini kemudian yang bekerja sehari-harinya, baik itu mulai berdagang ataupun juga pemulung dan juga pengamen. Nah, mungkin memang yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian akses kesehatan yang bisa mereka dapatkan. Karena di sini pun juga tidak ada RTRW dan banyak juga yang tidak memiliki KTP karena banyak sekali warga pendatang yang ada di wilayah ini. Dan selamat malam Ibu. Ini kalau misalnya kita melihat ini masih ada warga lagi di sini. Selamat malam Mbak. Ibu, aduh maaf nih malam-malam nih saya mengganggu. Selamat malam. Selamat malam dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Nyanyan. Pak Nyanyan. Pak Nyanyan. Ini saya ganggu sedikit ngobrol-ngobrol dulu di sini boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Pak Nyanyan, di sini tinggal sama siapa aja nih Pak? Ayah anak, isteri, mantu, sama mpoipar. Berapa orang berarti itu Pak? Setuju ya, sembuh sama cucu. Sepuluh orang. Tempat tinggal Bapak yang mana? Ya ini. Yang ini? Tempat tinggalnya. Ini sepuluh orang bisa Pak tinggal di sini semuanya? Sebagian ada yang tidur di sini, Bu. Saya tidak tidur di mana saja. Saya tidak di sana, tidak di sini saya tidur. Nah tadi seperti yang disampaikan Pak Nyanyan, karena Pak Nyanyan ini sepuluh orang ya Pak ya dalam keluarganya. Kemudian karena di dalam rumahnya kita akan melihat bagaimana di dalam rumahnya. Pak saya boleh lihat dalam rumahnya ya Pak? Permisi. Selamat malam. Wah. Belum pandai tidur. Pak Nyanyan di mana nih Pak Nyanyan? Ini istrinya Pak Nyanyan? Iya benar. Dengan ibu siapa? Ibu Iit. Ibu Iit. Ibu Iit ini sama siapa aja ini? Di dalam ini anaknya? Ini anak saya yang bungsu. Ini cucu saya. Ini kakak saya. Oh. Ibu. Ini dengan ibu siapa namanya? Ibu siapa Bu? Giyok Giyok. Oh Ibu Giyok. Seperti ini ibu ini sedang tidak sehat ya? Iya benar. Ibu ini matanya katarak. Tidak bisa melihat. Sudah dari berapa lama Ibu? Kurang lebih 11 bulan. 11 bulan. Lalu bagaimana sudah diobati atau? Belum. Karena kami tidak punya uang. Ada BPJS kesehatan atau seperti yang? Kakak saya ini belum ada BPJS. Jadi sama sekali belum ada berobat? Belum. Untuk matanya ya ibu Giyok ya? Iya. Iya. Lalu di sini tidur bertiga? Berempat sama anak saya yang nomor dua. Kalau ini berdua tidur sama anaknya itu. Nah pemirsa kalau misalnya Anda bisa melihat bahwa seperti ini tempat tinggal dari panyanyan, istri dan juga di sini ada anak-anaknya. Ini semua tinggal di sini. Sangat kecil sekali memang dan persis sekali ini di bawahnya adalah kolong tol. Dan di sini tinggal ada empat orang yang harus tidur di sini kalau misalnya kita melihat. Dan di sini juga ada dua orang yang harus tidur di sini. Dan karena keluarganya ini adalah sepuluh orang, kemudian panyanyan tidak bisa tidur di dalam sini berarti ya Pak? Panyanyan tidurnya di luar. Seperti ini panyanyan tidurnya persis sekali di depan tempat tinggalnya Pak. Ini tapi kan jalanan. Tidurnya gimana Pak? Di sini? Iya. Saya gelar di sini. Gelar di sini? Iya. Ini kan tempat jalan ya Pak ya? Kalau malam kan tidak ada yang lewat. Tidur. 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 Kenapa Bapak memilih untuk tinggal di kolong jembatan ini? Karena saya tidak mau saya pergi kontrak atau apa, saya tidak ada uang. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya? Apa untuk mata pencaharian sehari-harinya? Kadang saya mulung. Tadinya usaha dagang, agak kena corona, sepastra saya mulung. Mulung aqua. Terus Bapak tidak ada mungkin untuk kemudian pindah, karena kan di sini kan keluarga Bapak banyak. Bapak asli sini memang? Asli sini saya. Warga Jakarta asli. Sebelumnya apakah pernah ada gitu Pak yang kemudian ingin dipindahkan gitu Bapak ke Rusun atau seperti apa? Belum harus ya. Saya sih pengen tapi tidak ada yang pindah ke Rusun. Saya sih pengen pindah ke Rusun tapi tidak ada. Karena dulu tadi dibongkar sama saya, sama dapat kerohiman. Iya, dapat kerohiman. Jadi kami pakai kontrak, kurang satu bulan doang lah uang itu ke sana. Karena habis saya balik lagi kemari. Berarti sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Saya sudah lama. Sudah lama sekali. Tinggal di sini saya sudah lama. Dari bongkaran ini tahun 92, kami pindah ke Tangerang. Setelah di Tangerang saya dapat setengah bulan, kami pindah lagi kemari. Jadi kemari masih sepi. Tidak ada orang. Tidur pun gelap. Lalu malam kami tidur di atas tanggul. Lalu ke pagi kami turun. Sepi sekali dulu gelap di sini. Sebenarnya tanggapan dari anak-anak bapak sendiri kemudian tinggal di kolong tol ini seperti apa? Ya tanggapannya bagaimana ya. Ya mau sih dia. Tidak mau tinggal di sini. Kehubungan anak belum ada usaha, kerja atau apa. Ya terpaksa lah. Biar orang tinggal di sini ke saya. Ini kalau yang lainnya, ibu kemudian anak-anak kerja? Ini belum ada yang kerja anak-anak saya. Semuanya belum ada yang kerja. Saya, bantu saya, kadang-kadang bantu saya pun kadang-kadang gak ada kerja serabutan. Kadang juga bantu saya juga mulung. Ibu ini kan, eh Pak, ini Begiyo kan sedang sakit Katara. Kemudian bagaimana Pak harapannya khususnya untuk mendapatkan akses kesehatan untuk Begiyo. Dan di sini juga untuk anak-anak, karena kalau kita lihat kan mungkin dari segi sanitasi dan sebagainya, kan ini memang airnya juga tidak bersih, segala. Ini bagaimana Pak? Harapan saya sih, kalau bisa saya mau keluar dari sini, kalau saya punya gitu kan. Berhubung saya, saya cuma pemulung, ya terpaksa tetap saya di sini. Ya untuk ketemu makan sehari-hari juga udah bersyukur saya dapat gitu. Pengen sih saya usaha lagi seperti kayak dulu, Berhubung saya gak ada dana, ya terpaksa saya ini mulung. Jadi harapannya apa nih Pak? Untuk Bapak dan kemudian untuk anak-anak mungkin ya, agar bisa mendapatkan kehidupan yang mulung. Ya harapan saya sih, anak saya bisa kerja. Saya juga bisa usaha lagi, gitu. Jadi pengen anak saya kerja, saya bisa usaha lagi. Saya gak mau lagi tinggal di sini, maksud saya kayak gitu. Berhubung saya belum ada usaha, ya terpaksa saya tinggal di sini. Baik, terima kasih banyak Pak Nyanyan dan juga keluarga yang sudah berbagi. Cerita bersama dengan kami di sini di Minute to Minute. Dan memang ini juga kalau misalnya tadi, Kita sudah sama-sama melihat bagaimana kemudian situasi dan juga kondisi warga yang tinggal di bawah kolong tol ini. Memang sebenarnya persoalan ini, Balik lagi derasnya arus urbanisasi pun juga menjadi fenomena Terkait dengan adanya fenomena sosial yang kemudian terjadi khususnya di wilayah Ibu Kota Jakarta. Apalagi wilayah Ibu Kota Jakarta ini terus menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin mencoba untuk peruntungannya. Mengadu nasib berada di wilayah Jakarta. Namun juga memang sebenarnya persoalan ini, Pemerintah pun juga sudah mengetahui bahwa banyaknya ada orang-orang yang tinggal di bawah kolong tol ini. Dan nampaknya sampai sekarang masih juga belum ada langkah-langkah strategi G2 untuk kemudian bisa menangani. Dan juga tentunya sebenarnya warga-warga ini juga perlu dan diharuskan mendapatkan juga perhatian yang serius dan juga mendapatkan kehidupan yang layak. Sekian terlebih dahulu gadis untuk Minutes to Midnight pada malam hari ini terkait dengan sisi lain dari Ibu Kota Jakarta. Saya kembalikan kepada gadis di studio. Kita harapkan kesejahteraan warga yang tinggal di kolong tol ini juga baik menjadi perhatian oleh pemerintah Ibu Kota. Terima kasih Marsyalina Gita atas laporan Anda dalam Minutes to Midnight.